Intro Kemarin kami baru aja bikin video tentang Galaxy A54 Esokan harinya, kami diajakin lagi buat hands-on varian yang sedikit lebih murah Yaitu Samsung Galaxy A34 5G Menurut saya sih, kalau dilihat dari harga dan fitur yang ditawarkan Galaxy A54 itu sangat menarik Tapi, gimana dengan A34 ini? Ada fitur-fitur baru apa aja sih disini? Apakah semenarik Galaxy A54? Untuk bahasa desainnya, sama kayak A54 atau bahkan S23 ya A34 ini tampil dengan frame kamera yang lebih simple, tanpa housing lagi Jadi, bikin kelihatan modern dan clean Yang beda dari A54, bodi belakangnya di A34 ini pakai plastik Tapi dibikin kayak kaca, istilah dari Samsung itu glastik Terus, finishing-nya ini dibikin halus, mirip Egy Mate Jadi, sidik jari juga nggak gampang nempel Dan warnanya lebih colorful dan eye-catchy ya Karena ada gradasi warna-warni Jadi, kesan anak mudanya kuat banget lah Yang pasti, ini upgrade jauh lah dibanding A33 kemarin Pas digenggam, HP ini juga kerasa banget premiumnya Sama kayak A54, dia juga udah ada sertifikat IP67 Di belakang beda banget nih, gimana untuk di bagian depan? Untuk bezel, kurang lebih sama kayak A54 ya Di bezel sampingnya sedikit lebih tebal dibanding A33 kemarin Tapi jadinya terlihat agak cukup simetris A34 ini masih pakai Infinity U Display atau Waterdrop Sama kayak A33 kemarin Oh iya, kali ini ukuran layar dan HP-nya malah lebih besar A34 dibanding A54 ya Panel layar A34 ini dapet update Memang masih pakai Super AMOLED Full HD+, Tapi refresh rate-nya naik dari 90Hz jadi 120Hz Bedanya sama A54, kelihatannya dia fix di 120Hz, bukan adaptif Brightness layarnya juga naik ya, bisa up to 1000 nits Berarti walau desain layarnya beda dengan A54, tapi panel layarnya itu sama Oh iya, saya kemarin lupa mention A54 itu ternyata ada fitur Vision Booster yang mirip sama S-series Harusnya yang A34 ini juga sama ya Nah, untuk chipset, A34 ini beda dari A33 kemarin Dan beda juga sama A54 Kali ini dia pakai Dimensity 1080, yang cukup bikin saya kaget ya Gak nyangka aja Samsung di harga segini bisa kasih chipset yang se-powerful ini Sebetulnya di atas kertas sih, ini lebih kencang sedikit dibanding Exynos 1280 kemarin Tapi, sepengalaman saya, optimalisasi di chipset Dimensity itu lebih bagus Harusnya lebih banyak game yang grafis tingginya udah dibuka sama developer gamenya Harusnya ya, tapi untuk urusan ini saya perlu tes lebih lanjut lagi Belum bisa saya simpulkan di sini RAM-nya 8GB, ada fitur lampas juga Terus pilihan storage-nya ada 128GB dan 256GB Slot-nya hybrid, NFC tentunya masih ada Speakernya stereo, katanya kali ini lebih bagus dan ada fitur Dolby Atmos-nya juga Audio jack juga gak ada dari A33 kemarin Software pastinya udah dapet One UI terbaru Ada beberapa fitur yang sama kayak di S23 juga Yang pasti, A34 ini juga bakalan dapet update Android sebanyak 4 kali Dan update security selama 5 tahun Di kelas ini sepertinya jaminian update-nya yang paling panjang ya Nah, kebagian kamera, A34 juga pakai setup triple camera di belakang Depth sensor hilang tapi itu gak penting ya Kalau di A54 kemarin ada upgrade sensor Di atas kertas ketiga kamera A34 ini sepertinya masih sama kayak A33 kemarin Saya sih berharap sensor kamera 48MP-nya juga sama kayak A33 kemarin ya Yang pakai IMX582 Karena sebetulnya udah bagus di kelasnya Nah ini beberapa sampel foto dari Samsung Galaxy A34 Saya juga banyak ambil sampel foto di malam hari Biasa di kondisi ini bisa lebih gampang menilai performa kameranya bagus apa enggak Kamera utama A34 ini juga dilengkapi dengan OIS Dan katanya sih stabilisasinya ada improvement juga Untuk kamera ultrawidenya beresolusi 8MP Sedikit lebih kecil dibanding A54 yang pakai 12MP Untuk perekaman video bisa up to 4K 30fps Kapasitas baterainya 5000 mAh Terus support super fast charging 25W Tapi dari generasi kemarin udah enggak dapet chargernya lagi ya Oke itu dia hands-on dan beberapa fitur baru dari Galaxy A34 Untuk harganya yang varian 128GB itu 4999 Yang 256 beda Rp400.000 aja Menurut saya sih harga dari A34 dan A54 kali ini menarik banget ya Harganya sama kayak yang lalu yang kemarin Malah yang varian 256GB lebih murah Rp100.000 Terus desainnya tambah premium Hardware juga upgrade Kalau kalian tertarik sama S-series yang mana nih kali ini Kami mungkin bakal review HP-nya Kalau dari kalian banyak yang tertarik Menurut kalian gimana? Yuk ramahin di kolom komentar PEMBICARA 1